Pemirsa seorang bapak di Goa Solusi Selatan tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Ironis ya, tindakan pencabulan tersebut dilakukan pada saat pelaku saat sang istri tega melaksanakan ibadah sholat rawi. Sungguh biada perbuatan orang tua yang satu ini. Alih-alih menjadi pelindung dan menjaga kehormatan anaknya, bapak berusia yang 45 tahun ini justru tega menodai anak kandungnya sendiri yang baru berusia 15 tahun. Parahnya lagi pencabulan tersebut dilakukan periak berinisial RH tersebut saat sang istri tengah melaksanakan ibadah sholat rawi di masjid. Pelaku pun dilaporkan oleh sang istri dan langsung ditangkap, Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Adak Reserse Kriminal Polreskowa, Sulawesi Selatan. Kemudian petugas pelaku yang sempat histeris mengakui perbuatan pejahatnya lantaran hilaf. Sementara itu dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku diduga melakukan perbuatan pejahatnya terhadap korban sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam dengan pasal 81 dan 82 KUHP Undang-Undang Perlindungan Adak dengan ancaman kurungan 15 tahun pejahat. Pugma, KMNC Media, Kabupaten Kowa, Sulawesi Selatan.